Sekarang kita akan belajar pengintegralan cara substitusi. Oke, sekarang semisal kita mempunyai suatu fungsi. Integral F, X, D, X, kita ubah menjadi Integral F, G, X, D, X. Jadi, sekarang misal U sama dengan G, X. Nah, jadi kita ubah dulu. Jadi, yang awalnya F, X, kita ubah dulu menjadi G, X. Nah, terus nanti kemudian kita misalkan U sama dengan G, X, F, G, X, G, X. Oke, sekarang D, U sama dengan Turunan dari D, G, G, benar-benar, benar-benar. D aksen X sama dengan D, U, per D, X. Jadi, Integral F, U, ini D, U. Seperti ini. Jadi, ini sama dengan F, U, plus C. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita bisa lihat. Seperti contoh ini. Integral F, X, F, K, 3. X, F, K, 4, Min, 1, F, K, 4, D, X. Seperti ini. Jadi, kita misalkan dulu. Kita anteperni dulu. Misal, U sama dengan X pangkat 4, Min, 1. D, U, per D, X sama dengan 4, X pangkat 3. Seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah. Jadi, ini integral U pangkat 4, D, U. Maka, kita bisa 1, 5, U pangkat 5. Plus C. Karena tadi, maka kita bisa berubahnya. Jadi, 1, 5. X pangkat 4, Min, 1, pangkat 5. Plus C. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh setelah satu integral substitusi. Jadi, kita harus perhatikan dulu. Misalkan dulu. Kita ambil yang misalnya kira-kira kalau diturunkan bisa menjadi menghilangkan yang satunya. Oke? Ini adalah salah satu cara mengintegralkan dengan cara substitusi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.